Tangis Messi usai hat-trick di Laga Argentina kualifikasi Piala Dunia 2022, sebut deritai. Mega bintang timnas Argentina, Lionel Messi, tak mampu lagi membendung air matanya seusai laga lawan Bolivia. La Pilga, julukan Lionel Messi, menangis saat wawancara berlangsung dan momen itu sama persis terjadi saat ia memenangkan trofi Copa America 2021 lalu di hadapan penggemarnya di Buenos Aires. Pertandingan antara Argentina kontra Bolivia di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol berkesudahan dengan kemenangan La Albi Caleste dengan skor 3-0. Menariknya Lionel Messi mencetak hat-trick alias 3 gol pada pertandingan ini. Lionel Messi mencetak hat-trick untuk memberi Argentina kemenangan 3-0 atas Bolivia dalam kualifikasi Piala Dunia pada hari Jumat tanggal 10 September 2021. 2021. Saya memiliki banyak kecemasan, banyak keinginan untuk bisa menikmati. Aku menunggu lama untuk ini. Kami memenangkan pertandingan yang penting dan sekarang kita bisa menikmati. Aku menunggunya sejak lama. Terima kasih Tuhan itu diberikan kepada saya, kata Messi yang menangis terharu usai laga. Itu adalah momen unik di mana dan bagaimana hal itu terjadi setelah sekian lama menunggu. Tidak ada cara yang lebih baik dan bisa merayakannya sungguh luar biasa, kata Messi. Ibuku, saudara-saudaraku ada di tribun. Mereka sangat menderita, tapi saya sangat senang, kata Messi. Suaranya terpatah-patah karena terharu. Messi pun tidak dapat menahan air mata saat menerima pelukan dari rekan satu timnya. Laga malam itu menjadi laga yang spesial karena Messi telah memecahkan rekor gol Pele sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim-tim Amerika Selatan. 79 gol yang dimiliki Messi sekarang, angka yang mungkin akan segera dilampaui, dipandang sebagai batas yang sulit didekati selama beberapa dekade. Dengan mencetak 3 gol, Messi telah melampaui rekor gol Pele, diakini menjadi pencetak gol terbanyak Amerika Selatan dengan 79 gol. Messi mencetak gol pembuka setelah pertandingan berjalan 14 menit di Buenos Aires. Dia melakukan aksi apik dengan kerjasama tim di sekitar pertahanan Bolivia sebelum menendang bola dengan kaki kirinya ke gawang dari luar kotak penalti. Ia mengubah skor menjadi 2-0 di menit ke-64 setelah bekerja sama 1-2 dengan Lautaro Martinez dan menampilkan gerak kaki yang luar biasa di kotak penalti yang penuh. Kemudian menyelesaikan hat-trick saat pertandingan menyisakan waktu 2 menit terakhir, menyambar bola pantul dari jarak dekat. Golnya yang ke-77, ke-78 dan ke-79 menandai hat-trick ketujuhnya untuk tim nasional dan membawanya 2 di atas Pele dalam daftar pencetak gol Amerika Selatan. Argentina berada di urutan kedua di belakang Brazil dalam grup kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022. Sebanyak 10 tim dari zona Amerika Selatan bersaing di zona Conmebol untuk kualifikasi Qatar pada 2022. Empat tim teratas lolos secara otomatis dan tim urutan ke-5 masuk ke playoff antar-regional. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.